Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga Oke, di video gue kali ini masih dengan si iPhone XR lagi ya, betul Warna red, red product Oke, jadi iPhone XR ini gue mau kasih sharing ke kalian nih Jadi, rekomendasi casing buat iPhone XR Atau gini aja deh, casing yang gue punya selama gue punya iPhone XR ini Nah, menarik nih, banyak yang nanya sama gue Bang, casingnya itu merek apa? Bang, itu casingnya beli di mana? Banyak yang tanya-tanya sama gue ya tentang casing yang gue pakai selama gue buat video tentang iPhone XR ini Jadi, yang pertama gue kasih yang paling murah dulu ya Yang paling murah alias yang gratisan Nah, ini Sama-sama warna merah Jadi, ini casing gratisan waktu gue beli iPhone XR ini Gue dikasih gratisan sama si penjualnya Oke, video unboxingnya udah tayang juga ya Di video gue kali ini, kalian cek aja Review-nya juga udah banyak tentang iPhone XR ini yang gue sharing ke kalian Kalian cek aja di YouTube channel gue, Vika Progress Oke, ini yang pertama casing Merknya apa nih? Iron Iron, ini casing gratisan ya Jadi, casing ini sebenarnya bagus Jadi, di casing ini bentuknya jeli-jeli case biasa ya Warnanya warna merah Merahnya ini agak merah ke apa ya Bukan merah maron kayak gini sih Tuh, merah keorenan Jadi, sesuai sih disini Lobangnya iPhone XR memang hanya satu Ini microphone dan ini ada si flashnya Jadi, bahannya lentur biasa ya Casing biasa lah Karet-karet biasa gitu, silikon Tapi yang gue suka disini Ini casing cakep Jadi, casing ini bisa nambah pelindungan buat kalian memegang handphone iPhone XR kalian ya Jadi, disini udah ada geriginya Liatan kayak disini Kayak semacam gerigi-gerigi kasar gitu Jadi, grip-nya pegangannya di handphone iPhone kita tuh enak Langsung aja coba gue pasang disini Ini nanti penampakannya kayak gini Nah, ini kayak gini penampakannya Kalau secara ini sih bagus ya Kalau misalkan handphone-nya dimatin kayak gini Kalau balik ke belakang ya standar aja sih Tapi yang gue suka sih disini Ada gerigi-gerigi disini Tuh, kelihatan gak tuh Gerigi-gerigi Pinggirannya ini yang bikin kalau kita pegang tuh Kerasa kayak kita megang, gak licin gitu Jadi, biasanya kalau casing-casing yang lain kan Yang polosan aja kan itu licin Kalau ini ada gerigi-gin, ini yang gue suka sih Sama tombol-tombolnya juga enak kok Posisinya Dan juga ini kayak misalkan casing-casing tipis gitu Tombol bawahnya untuk microphone sama speaker-nya Sama lubang casanya juga pas Ini juga pas Ini sebenernya casing bagus nih Ini gue dapet gratisan Kalau gak salah gue cek di marketplace sih Harganya sekitar Rp. 20.000 nih casing Cakep Ini casing yang pertama yang gue pakai Nah, habis dari ini Gue beli casing yang kedua Terutama gue taruh disini ya Casing yang kedua ini Gue beli di online juga nih Nih, casing apa sih? Nah, cafele ya Cafele-cafele gitu lah istilahnya Jadi disini juga sama presisi Disini ada untuk kamera Disini lubang yang keduanya itu cakep Agak memanjang dari atas ke bawah Untuk microphone sama untuk flash Pinggirannya juga cakep Tapi ini bahannya bukan silikon ya Jadi kayak semi-semi apa ya Istilahnya tuh Mika-Mika hard case tapi yang lentur Nah, hard case tapi lentur Enak sih sebenernya Tapi sayangnya ini Kalau misalkan gue pakaiin di iPhone XR gue Kelemahannya cuma satu Nah, sebenernya bagus Masukinnya tuh agak lumayan susah Nah, ditambah Sama ngeluarinya juga butuh Apa? Ngelepas casingnya tuh Harus kita congkel dikit Kayak disini ada bekas-bekas di casingnya itu Ini karena bekas congkelan-congkelan gue Ngelepas casing tuh Jadi ada bekas-bekasnya gitu Jadi ya menurut gue Enak sih tipis tuh Dari belakang juga masih kelihatan logo Apple-nya Transparan gitu Cakep sebenernya di casingnya Cuman agak ini sih Sama satu lagi Lobang Apa namanya, lubang casannya itu Sebenernya bisa buat kita nge-cas Tapi kalau gue mau pakai headset Itu nggak bisa masuk mentok banget Untuk Ini kan biasanya kalau kita pakai headset Jack 3,5mm kan Butuh dongel lagi nih Dongel ke apa namanya Lightning Nah, itu gue pasangin dongel Gue mau denger lagu pakai headset kabel Nah, disini kendalanya Jadi nggak bisa Nggak bisa masuk Clep gitu banget Jadi solusinya harus gue lepas dulu Gue coba kayak gitu Nah, gitu Tapi secara desain sih Tampilannya bagus Bahannya juga nggak licin Ini agak kasar-kasar gitu Bagus cara tampilannya juga Keliatannya cakep gitu Kayak nggak pakai casing Tapi kelihatan ya pakai casing Pinggirannya juga Tombol-tombolannya udah pas Sebenernya udah pas semua Cuman emang casingnya itu agak Apa ya namanya Agak keras untuk dilepas Sama kekurangannya tombol Pada saat gue colokin headset sih Itu nggak bisa Tapi kalau ngecas lancar Oke, ini casing yang kedua Ini gue tunjukin Ngelepas aja Cara ngelepas aja Agak susah Tuh Harus kita butuh penekanan dikit Nah, tuh Nah, nggak bisa langsung kelepas Jadi menyangkut disini Ini agak ribet sebenernya Ini agak ribet Tapi ini harganya murah kok 35 ribuan Nanti linknya gue sertakan Di deskripsi pada video gue kali ini ya Kalian cek aja Terus casing yang ketiga Ini Casing ala-ala cewek Perempuan Jadi ini casing gue beli Ini di Shopee Kalau nggak senang gue beli Harganya itu 25 ribuan Casing transparan Tapi ada ala-ala Tulisan-tulisan Kayak gini sih Tapi bagus Ini ring kameranya Ini sebenernya casingnya Untuk iPhone 11 iPhone 11 iPhone 12 Yang kameranya Udah ada dua ya Udah bang kameranya tuh Udah kayak gini Udah lebar Kalau iPhone XR kan Masih satu kayak gini ya Ini yang bamnya udah lebar Jadi tinggal Gue masukin Sebenernya ini buat iPhone 12 Tapi keseng aja gue beli Supaya kelihatan iPhone XR gue Maksain jadi iPhone 12 lah Minimal Yang Apa bam kameranya Lebar kayak gini Ini cakep juga sih sebenernya Tipis juga tuh Tipis juga nih Jadi Enak Dan Tombolnya juga presisi Enak banget Tombol di klik Klik-klik tuh Enak Tombol Mute 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 juga pas Tombol mute juga pas Tombol power juga pas Lubangnya juga pas Nah ini loh Kalau gue pake headset Ini masih bisa Karena kedudukan di pinggirannya Itu agak lebar Mikrofon sama speaker nya Juga masih Pas Handphone nya Apa Di pegangnya juga enak Berasa tipis gitu Casing nya Dan Tulisan-tulisan nya juga Nambah Apa ya Nambah mood booster gitu Kalau menurut gue sih gitu Tapi kalau misalkan Ini sih sebenernya buat iPhone 11 atau iPhone 12 ya Yaudah gini Ini casing nya gue beli harga 25 ribuan di Shopee nih Gue beli Yang ini loh Apa namanya Shopee yang dari luar negeri tuh Yang dikirim kurang lagi seminggu nih Tapi Ya puas lah gue Pake casing yang kayak gini Walaupun agak-agak kayak cewek Nah satu hal lagi Pinggirannya tuh warnanya hitam Ya kan Pinggirannya warnanya hitam Ini udah emang agak Kusam sih Tapi Waktu beli baru sih bening Nah Itu kan Dari depan juga Ketebalannya juga Enggak terlalu Dateng tebel banget Oke Dan yang terakhir nih Gue mau kasih tau Terakhir casing Yang gue beli Ini Nah ini juga casingnya Sebenernya bukan casing bermerek Kayak casing bermerek Tapi casing ala-ala Apa ya Ini harganya tuh Sekitar 40-50 ribuan nih Ini yang paling mahal sih Nah Casing kayak gini Jadi untuk bahannya yang di atas ini Pinggirannya ini Karet-karetnya tuh tebel banget Ini enak Pas gitu Presisi buat kuat Karetnya Nah Kalau di bagian belakang ini Kayak arc lirik Ya kayak semacam ini tadi Hard case Tapi Hard case-nya yang Bukan tebel gitu Bukan keras Hard case-nya itu lentur Nah Jadi ini enak Pinggirannya Untuk tampil powernya juga Ada aksen Chrome-nya ya Warna bening silver gitu Nah ini Yang volume up and down Ini udah yang downnya udah agak rusak nih Karena gue ketekan nih Jadi agak penyak dikit tuh Yang downnya ya Agak penyak dikit Tapi overall Enak sih Gue pake casing ini Ketelatan padat gitu Ketelatan Apa ya Laki banget gitu tuh Tampilannya sanggar Ketelatan tebelus ya Penggiran-penggiran bezel lah Tapi Emang keliatan nyaman Benturan juga enak nih Nyaman banget Dan bagian belakangnya juga Cakep Ini aksennya Apa namanya Ini tuh A casing bisa juga buat iPhone X atau XS Yang kameranya Apa Lubang kameranya itu Memanjang ke bawah Jadi disini juga ada Kayak bolongan Buat udara kali ya Jadi gak kedap udara Sama disini ada Aksen variasi Warna hitam Nah ini juga Pas nih Untuk gue pake headset Colokin headset Kabel lightning Itu bisa Untuk presisi Speaker sama mikrofonnya Juga pas Nah Jadi Sebenernya dari yang keempat Casing yang gue punya ini sih Gue Lebih suka Yang ini sih Karena Ini tuh bisa jadi perlindungan juga Kalau misalnya iPhone kita jatuh Itu bisa Terlindungi gitu Kalau iPhone kita jatuh Bisa terlindungi Jadi Bum kameranya tuh Juga udah agak tebel Di bagian pinggiran-pinggirannya sini Ini 50 ribuan Kalau gak salah Gue belinya di Shopee juga Nah Jadi Disini ada Empat Rekomendasi Casing Yang bukan Rekomendasi sih sebenernya Casing yang gue punya Selama gue pake iPhone 10er ini Dan yang Lebih enak lagi sih Sebenernya gak pake casing ya Jadi keliatan Cakep gitu Kalau gak pake casing Tapi rata-rata sih Handphone yang gak pake casing itu Keliatan minimalis Tapi keren gitu Cakep Tapi memang Perlindungan Handphone kita kan Ada di casing ini Jadi Harus pake casing sih Supaya iPhone kita Terhindar dari hal-hal Yang gak kita inginkan Oke Yaudah Segini dulu aja Ada Kurang lebih Empat Casing yang gue punya Buat iPhone 10er gue Nanti kalau kalian Tertarik Gue sertakan juga Linknya di deskripsi Pada video gue kali ini ya Yaudah Sampai ketemu di video gue Berikutnya Venga pamit Bye